kalau hamil di luar nikah terus lanjut nikah siri yang banyak terjadi nih ada satu ayat dalam Al-Quran saya peringatkan kepada ibu-ibu adik-adik sahabat-sahabat santri senior tentang nikah siri itu ya kalau melakukan apapun itu transaksi catat karena pencatatan itu nanti akan menjadi bukti kalau dulu nikah siri itu syaratnya kan apa? ada ijab kobol, ada mas kawin, ada dua pengantin, ada saksi dua, ada wali, itu usah karena orang dulu itu sikoh-sikoh ibu orang dulu itu bisa dipercaya kuat nah sekarang cangkembi wang, kesaksiannya wang itu kalah karena matri namanya wang saking rusak wang makanya ketika orang ingin menikahkan siri ustad ini gak sampai nikahnya koko zino zino itu mental ini kita nikahnya, sapa yang jamin di egek zino hek oke namun ini tanggung jawab ya nikah kami sering kali kemarin di bali desa dipanggil kecamatan dipanggil sama pegawai KUA ustad ini bagaimana ini nikah siri dia punya anak SD kelas 6 kemudian bapaknya itu menceraikannya hanya minta hak hak pengakuan sebagai anak dan hak waris tak tanya yang dulu menikahkan siapa? kiainya siapa? walinya siapa? saksinya siapa? datangkan kesini kita buat ispat nikah di KUA gak berani datang mas wayangi jabno gelom nompok duit amplopi tapi wayah ini gak apa-apa nih kasihan masa depan anaknya saran saya catat kan siri itu nikah secara agama agama mengatur untuk kebaikan dan tak lihat hari ini orang-orang yang nikah tanpa tercatatkan satu anaknya tidak punya ketetapan asap secara kenegaraan dua tidak ada isbat nikah ketetapan nikah dia berani menjadi wali berani menjadi dua saksi tapi ketika ada perkara didatangkan gak berani hadir dia mana tanggung jawabnya? berarti saya ikut lambene wong kalau kesaksiannya wong kalah kalau matre namewu tak sarankan jangan ya sekali nikah ya yang resmi berarti saksi itu juga harus saksi itu benar-benar iya betul-betul syahadah itu harus betul-betul orang saksi itu harus betul-betul luar anu harus tanggung jawab betul selamat menikmati terima kasih selamat menikmati